Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa dua petani di Magetan tertimpa rumpun bambu yang tumbang bersamaan dengan hujan deras pada minggu petang. Satu di antaranya meninggal dunia. Peristiwa nasi itu terjadi di Kelurahan Keraton Maus Pati Magetan pada minggu petang. Wilayah tersebut diguyur hujan deras dan angin kencang hingga membuat rumpun bambu tumbang. Di saat bersamaan melaju spreda motor yang dikendara Yono, warga setempat berbuncangan dengan gatot yang tinggal di Kelurahan Maus Pati. Rumpun bambu tumbang mengenai kedua petani yang baru pulang dari sawah tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut bergegas menolong. Proses evakuasi bambu tumbang memakan waktu sekitar satu setengah jam. Sayangnya Yono ditemukan sudah tidak bernyawa. Sementara gatot menerita luka berat dan dilarikan ke RSUD Dr. Saidiman. Kebetulan hari ini Magetan di landa hujan lebat mulai dari pukul 3 sampai hari ini masih belum bedak. Terus ada dua korban terdipa pohon bambu. Kebetulan keduanya pulang dari sawah mungkin kerja. Yang kondisi satu MD, terus yang satu tipis dan dibawa di rumah sakit Saidiman. Untuk proses evakuasi kita menggunakan senso karena ini pohon bambu dan sulit sekali. Makanya untuk prosesnya agak lama. Buatnya kepada masyarakat ya tetap berhati-hati. Jika terjadi angin picang atau hujan lebat jangan berbeduh di bawah pohon yang lapuk atau bambu. Proses evakuasi memakan waktu lama karena rumpun bambu yang tumbang berukuran besar. Patugas juga hanya menggunakan gergaji senso untuk memotong rumpun bambu tersebut. Terima kasih.